Pemirsa sejalan dengan meningkatnya aktivitas fisik di usia dewasa, tentunya kebutuhan agar energi juga meningkat. Nah sehingga tubuh juga memerlukan asupan nutrisi yang terpenuhi. Dan asupan yang baik untuk tubuh saat ini, yaitu Nutribus kaya akan vitamin B3 dan B3. Nutribus kini hadir kembali dengan peluncuran varian terbaru di The Goods Dinner SCBD dengan varian terbaru yaitu rasa coklat dan rasa kopi dengan tampilannya yang berbeda. Tak hanya soal kemasan dan rasa, Nutribus hadir dengan Vitago. Ini merupakan inovasi minuman susu dengan sumber vitamin B3, B6, E, dan Zinc yang bermanfaat untuk membantu proses pembentukan energi dan metabolisme energi. Disampaikan oleh dokter Diana, vitamin B3 dan B6 juga dapat bermanfaat membantu memelihara fungsi otak, pembentukan sel darah merah, kemudian sintesis terhadap lukosa dan lemak. Oleh karena itu, Interbus sangat memahami kebutuhan untuk dewasa muda dalam nutrisi yang baik untuk dikonsumsi. Kita dari tim Nutribus ini percaya bahwa semua anak Indonesia itu pengen selalu siap. Jadi kita harus siap untuk menghadapi semua tantangan yang ada di keseharian. Karena nggak semua tantangan itu kita bisa prediksi gitu kan. Karena itu kita luncurkan produk susu, minuman susu dengan rasa coklat dan rasa kopi. Sebenarnya kedua-duanya ini bisa menjadi opsi untuk membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi dan bantu mereka untuk selalu merasa siap dan bersemangat. Itu sih. Namun menurut dokter spesialis Gizi, nutrisi sangatlah penting untuk tubuh agar tetap sehat dan Nutribus merupakan susu yang sangat tepat untuk dikonsumsi. Kalau saya memandang ini sebagai salah satu sumber energi yang paling cepat dan paling mudah untuk didapatkan oleh usia dewasa muda tadi ya. Yang paling mudah juga untuk diserap oleh tubuh dan bisa mendapatkan energi untuk beraktifitas sehari-hari. Dalam rangka peluncuran varian baru, Nutribus akan mengumpulkan 52.000 anak muda Indonesia untuk bersepeda statis yang tersebar di 70 titik di Indonesia. Dari Jakarta, Christina Natalia Azwar Yusuf, INews Pelaburga.